Terima kasih. 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 si keluarga gitu, soalnya kan masih ada bocil-bocil yang masih libur sekolah ya Brunensis nah ini yang ada yang kereta ke Tanjung Priok nah nanti kalau mau ke Stasiun Gis naiknya itu di KRL yang Tanjung Priok yang Peron 7 nah ini ya soalnya aku udah pernah nge-review KRL yang ke Priok kalau keluarnya masih sepi tapi kalau masuknya tuh kayak gini luar biasa rame banget tuh kayak gini ya ini banyak ya yang pada turun dari Priok ini biasanya dari Priok Kampung Bandan sama Ancol Ancol juga ada yang wisata juga nah ini adalah jamnya ya ini adalah jam yang klasik ini jam di zamannya Belanda ini sekarang Jakarta Kota udah lebih rame banget sih kalau di jam 6 ini ya sekarang udah jam 6 lewat 11 oke lah jadi disini kalau kita lihat di dalam stasiun ya saatnya kita coba keluar dulu ya luar biasa ramai banget nah ini mulai lagi nih maksudnya ini kebaikan pada dari kota tua sih tuh ada yang bawa anak ada yang bawa ibu-ibu ibu-ibu juga bawa anak-anak ya ini biasanya tempat liburan keluarga mungkin kalau bapak-bapak kan lagi kerja mungkin ngajak sama anak-anaknya sama ibu gitu sama nyokap oke bagus sekarang kita mau ini ya tepat dulu nah kita coba mau keluar dari stasiun Jakarta Kota jadi udah semakin rame banget ini Bro dan Sis ya ini adalah jalur satu ya kalau ini biasanya yang ke toilet ini ini dibuka ini ini biasanya untuk kereta pinjar jauh ini Bro dan Sis oke jadi kayak gini kita belum keluar sih kita coba ke jalur satu kayak apa ya wow kita belum pernah kesini sih sebenarnya tapi gue penasaran sih kalau di jalur ini ini yang lebih ke kereta pinjar jauh oh dia lewat ke toilet ya oh dia ditutup sih oh iya ini kan untuk kereta pinjar jauh nih jadi ini khusus ke toilet ya nah ini gue disini ya untuk toilet oke jadi yang lurus itu biasanya untuk ruang tunggu kereta pinjar jauh itu berinsis tapi sayang banget yang gak dipakai ya soalnya bagus juga sih kalau kereta pinjar jauh disini ya mulai dari Jakarta Kota dulu itu pernah ada kereta menoreh ada itu kereta dari Semarang Tawang sampai ke Jakarta Kota dulu kan Senin ya pasal Senin tapi sekarang sayang banget ya padahal itu bagus juga sih kalau kita dari Jakarta Kota itu kan gue bisa itu naik kereta KRL dari Tebet sampai ke Jakarta Kota baru lanjut naik kereta pinjar jauh jauh dari Jakarta Kota oke lah kita langsung keluar aja nah disini kan bagusnya dia ada AC-nya juga ini cuma sayang banget ya stasiun kereta pinjar jauh gak dipakai ya hanya tertentu doang kalau gak salah kereta selain menoreh itu Kutuarjo Jaya namanya dia di jalur satu sama jalur dua untuk kereta pinjar jauh nah ini ya untuk khusus kereta pinjar jauh nah sekarang itu kan paling favorit transportasi itu kan kalau keluar kota kereta kalau dibandingkan pesawat ya dulu kan memang pesawat karena lebih cepat dan sampai tujuan tapi kalau sesama di Pulau Jawa nah itu kan enaknya mending naik kereta nah sedangkan kalau ke Sumatera nah itu kan kamu bisa pilih naik kapal atau naik pesawat tapi kalau naik kapal itu perlu beberapa hari kayak gue misalnya mau ke Pekan Baru ya nah itu kan harus berapa jam tuh beda kalau ke Lampung ya kalau ke Lampung lebih deket bisa naik Damri dari Gambir tapi harusnya berang lewat Merak itu ke Bakauni Lampung oke kita mau keluar dulu ya kita tadi sudah lihat ini memang udah yang pada balik ini soalnya ya sekarang kita mau keluar dari stasiun Jakarta Kota oke kita langsung keluar aja nih dan by the way kalau kamu keluar dari sini sudah terintegrasi dengan halte teras Jakarta Beos atau Kota nah itu ya halte teras Jakarta oke nah ini kita sudah keluar ya dari Jakarta Kota kita coba lihat-lihat dulu kita keluar sebentar ya wah rame banget ini yang baru sampek atau apa ini soalnya biasanya kalau Kota Tua itu sampai jam 8 atau jam 6 kalau di weekdays ini kan hari weekdays oke nah ini dia ya oke oke jadi kayak begini untuk stasiun Jakarta Kota ya wihihi keren banget ya benar ya ini pada banyak ke Kota Tua sih ini kayaknya masih buka ya untuk Kota Tua nah dulu ini yang trotoar ini dulunya adalah ee dilalui mobil kendaraan Norda 2 dan 4 nah sejak direnovasi sekarang jauh lebih bagus ya sekarang lebih kayak vibes Eropa gitu oke lah kita langsung delok kesini nah ini kawasan plazanya wah keren banget ini Brudensis oke tapi memang sejuk banget ya udaranya nah kita hanya sampai sini doang nah kebetulan gue mau bikin thumbnailnya disini ya nah ini kan bagus nih ada logo kota kolaborasinya nih wih keren banget ini yang masih yang bertahan ya logo kota Jakarta kota kolaborasi dan selain di Jakarta kota juga ada di PIK yang di bundaran PIKnya ya di pantai Gulf Island sama di ini Taman Lapangan Banteng ini yang masih bertahan sama di kawasan Grogol gue baru ingat pokoknya yang ada logo ini ya kayak di kota-kota besar itu kan ada kayak kayak I love New York ya kalau di Amerika sama di Belanda itu kan Amsterdam I apa namanya I love Amsterdam kalau nggak salah ya pastinya kalau setiap kota di dunia itu kan ada slogannya ya termasuk kalau di Indonesia ini kan kayak Solo The Spirit of Java nah yang provinsi Jawa Tengah nah itu kan namanya Jateng Gayeng ya namanya kalau Bogor kalau asalnya namanya kota berlari kalau aku tahu kota Bogor ya slogannya kalau Bekasi kan masih biasa ya kota patriot Bandung kota berkembang kalau Surabaya kan kota pahlawan nah ini kan yang pada banyak itu foto-fotonya disini ini memang Instagramable sih karena deket dengan Jakarta kota ini wih keren banget ya sekarang kita mau ke ini ya cuma ini udah malam banget sih kita mau jalan balik lagi nih mau nyeberang kita mau jalan ke ini kita ke Simpang Beus kalau nggak salah tapi agak gelap banget sih yaudahlah lewat mana ya bagusnya ya yang oke kita nyeberang dulu hati-hati ini banyak kendaraan soalnya nggak ada petugas juga yang ngatur bentar ngalah dulu ini busway lewat dulu oke sekarang kita ke Beus ya ramai juga nih ya ini dia lapangan Beus yang dulunya tuh adalah halte kota dulu gitu halte yang lama Transjakarta yang sekarang sudah direlokasi ke tempat yang deket stasiun yang sisi utara yang tadi kita baru keluar tuh nah sekarang naiknya itu dari situ kalau lebih enak sih jadi nggak usah turun lagi naik kayak lingkar-lingkar gitu nah ini lebih sepi nih yang koridor satunya daripada yang itu itu ramai banget itu oh sorry-sorry itu koridor 12 itu oh iya-iya itu yang kebaikan pada kesunter wow ramainya tapi sekarang kok 1A udah sering eh sorry 1A tumben pake PPD eh PPD MYS sekarang dulu kan pake PPD ya kemarin full tapi sekarang ganti jadi MYS lagi berubah lagi ya jadi pake MYS mayasari bakti oke ini dia adalah stasiun Jakarta kota sisi yang mana nih ya tadi kan sisi utara ini berarti sisi yang barat ya eh bentar-bentar kalau itu kan selatan oh iya ya ini sisi yang barat ini stasiun Jakarta kotanya nah ini kita berada di stasiun sisi barat ya nah ini dia ya cuma sayangnya bios ini agak gelap banget ini jadi ini dia kayak alun-alunnya gitu ya Bro dan Sis nah ini kan yang terkenal tuh ada air mancurnya ini biasanya dia aktifnya tuh pagi, sore, sama siang tapi kalau malam itu udah dimatikan cuma sayangnya lampunya itu mati nih gak dihidupkan padahal enak kalau di malam hari ini sih jadi heren banget ya kok lampunya dimatikan ya kalau di malam hari padahal kan ini belum tutup juga nih kita balik masuk ya ke stasiun jadi kayak gini ya kalau kita lihat kawasannya wih keren banget dan ini ya yang jam nomor sejarah itu nah ini ya dulu yang haltunya disini di sekitar ya pokoknya deket musium mandiri nih yang sekarang yang ditutupi pagar ini ini lagi ada pembangunan MRT Jakarta ini fase 2A yang ke kota nanti juga akan diperpanjang sampai ke Ancol Barat kalau gak salah itu MRT Jakartanya wah keren banget ya dan nah ini dia ya Jakarta kotanya wih keren nah jadi di depan aku ini adalah sisi barat ya ini banyaknya tempat wisatanya seru-seru banget sih kalau di kota tua nih dan sebenarnya gue mau bikin konten ini cuma mungkin lain kali aja lah coba konten di channel aku yang di Fawira 96 jadi kalau kamu mau ingin nonton tentang wisata itu kamu bisa lihat di channel aku di Fawira 96 sorry sorry soalnya aku bikin channel kedua juga yang lebih khusus ke tempat wisata mau itu wisata alam atau wisata di kota taman kota atau wisata religi kayak di masjid tadi aku barusan bikin konten itu nge-vlog masjid Cuk Mutia ya di deket stasiun kudang dia yaudah kita akan langsung masuk aja ya oke lah bernasih kita langsung masuk aja nah ini yang lagi dipagari mungkin akan dibikin lantai dua ini kayaknya mungkin eskalator atau tangga yaudah kita langsung masuk aja ini tadi kita udah keluar lewat sisi utara dan kita coba masuk ke sisi barat oke kita langsung masuk ups nah ini dia adalah stasiun sisi barat yang akhirnya dibuka juga ini dulu kan sempat ditutup nah ini kita balik lagi nih hehehe nah jadi kayak gini ya oke masih terawat banget ya untuk bangunan-bangunan bersejarah ini oke bagus ini insya Allah ini lagi ada renovasi di lantai dua ya kita langsung masuk aja oke langsung masuk ya akhirnya balik lagi kita ke stasiun dan itu udah langsung masuk ke KRL-nya ya maksudnya ke mesin gate-nya nah ini ya oke akhirnya kita udah masuk kembali di stasiun KRL luar biasa hehehe akhirnya kita udah sampai ini ya kita udah kembali lagi nah ini dia ada City Vision LED-nya gitu cuma kalau masukin itu ke Musola ya ini ada KFC nih Indomaret Point dan AW ini ada juga nih cuma ngapain banget kalau kita naik kereta ini soalnya gue mau naik busway nih nanti habis selesai konten ini di Indomaret Point selalu rame banget ini oke kita coba keliling di sini dulu lah nah kalau ini kita keluar ke pintu sisi selatan memang luas banget ya untuk stasiun Jakarta Kota Brunensis tuh ini ada restoran AW nih ini kalau misalnya mau ke PRJ bisa naik mikrotred sejak 120 kalau mau ke Jakarta Fair ya atau bisa naik koridor 12 kalau dari halte kota oke atau stasiun eh stasiun Jakarta halte pangeran Jakarta juga bisa tapi keluarnya tuh dari sisi timurnya stasiun Jakarta Kota oke lah ini udah mirip kayak bandara ya stasiunnya gak kalah kayak stasiun gambir sih kalau meraku maksudnya keramaiannya ini jadi tempat kawasan kayak Vaps lebih kayak Eropa gitu stasiunnya oke lah kita coba jalan sampai ke Mbak MIGM ya nah itu ada kereta yang ke Nambo Nambo itu jam 18.40 kalau Nambo itu yang ke Cibinong cuma kalau mau jadwal Nambo itu memang agak bingung sih keretanya jam berapa jadwalnya karena gak menentukan kalau KRL ke Nambo oke jadi ini ada museum galeri MRT ya di sisi kiri aku dekat Roti O sama Alfamart ini di kiri aku juga ada kopi kenangan kalau kamu mau kopi ya nah ini ini buka sampai jam 9 oke lah jadi kayak ginilah untuk stasiun Jakarta Kota ini memang ramai banget ini ya oke kita sudah dekat dengan ini ya Mbak MIGM dan rupanya ada Mbak MIGM di stasiun Jakarta Kota ya walaupun memang mungkin orderannya lebih sedikit ya maksudnya menu-nya jauh lebih sedikit gak begitu besar kayak di apa namanya kalau Mbak MIGM yang besar kayak di Pocas ya ya ini kan karena kayak lebih makan lebih cepat-cepat gitu lah oke lah sebelum ketutup pastikan jangan lupa di like, share, komen dan jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar dilakukan publikasi biar aku semangat kita buat konten ya oke jadi kayak gitu ya kita nge-review dan jadi kayak gini kalau suasana di jam sibuk dan plus libur hari kerja eh ini hari kerja libur sekolah jadi saat ini masih libur sekolah ini Bransis ya buat ini pasti rame banget di Jakarta Kota mau itu yang baru dari Kota Tua ada yang baru dari pulang kerja wah itu lebih membludak banget gitu nah jadi kayak gini ya dan gue sarankan jangan di atas jam 7 atau jam 6 ya itu pasti super rame banget kalau yang mau ke Bogor ya mau balik ya soalnya oke lah dan ini memang terintegrasi sih dengan Halte Trust Jakarta dan wah ini lumayan rame banget ya di Jakarta Kota tuh sampai kayak gini ya jadi disini makanannya lengkap banget sih ada Bami GM ada KFC tadi ada AW dan disini memang cocok sih sebagai tempat wisata kayak Kota Tua sama Plaza Beos tadi aku tadi masuknya tuh di pintu sisi Barta tadi kan kita keluarnya tuh sisi utara yang ke arah musim Fatahillah lah pokoknya di kawasan Fatahillah Square ya mungkin itu aja ya untuk vlog mengenai stasiun Jakarta Kota dan kayak gini ya suasananya ya buh ini bawa ini ada anak-anak nih oke ya itu aja ya dan terima kasih sudah menonton di channel Geras Tiwak dan wassalamualaikum Gerasi dan